Bagaimana dengan partisipasi masyarakat di sana? Apakah masih ramai dan seberapa banyak partisipasi masyarakat yang datang untuk memilih saat ini? Berbicara mengenai partisipasi masyarakat Jawa Timur untuk bisa menyalurkan hak suaranya pada gelaran pemilu 2019, bisa saya katakan ini sangat meriah, sangat besar untuk animo masyarakat Jawa Timur, karena memang tadi di beberapa TPS, di beberapa wilayah di Jawa Timur, ini masih terlihat sebagian besar warga yang masih berada di TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Bahkan, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa ini pun juga melakukan sidak, melakukan kunjungannya ke beberapa TPS untuk bagaimana memeriksa, melihat secara langsung bagaimana kondisi di beberapa TPS tersebut. Untuk itu, saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa. Ibu Kofifa, tadi ada beberapa TPS yang Ibu pantau, Ibu kunjungi, apa hasil dari pantau itu, Bu? Pertama, bahwa saya menyaksikan ada proses yang terminus dengan sangat baik. Berikutnya, ada partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, dari mulai setengah sebelas ya, kita mengawali kunjungan di TPS di Jombang, itu sudah 73 persenan. Tadi di kota Mojekerto juga sudah di atas 70 persen. Sekarang di Kabupaten Mojekerto juga, insya Allah, di atas 70 persen. Jadi, mudah-mudahan partisipasi masyarakat yang sangat baik, sangat tinggi, ini terjaga oleh suasana yang juga aman, damai, dan kondusif. Maka yang harus kita jaga berikutnya adalah pada saat proses penghitungannya nanti, karena sangat mungkin di TPS-TPS yang DPT-nya di atas 250, proses penghitungannya bisa tembus tengah malam. Saya mohon seluruh masyarakat tetap menjaga dengan baik, proses demokrasi ini tetap berkualitas dan berintegritas. Bu, setelah melakukan kunjungan dari Jombang, kemudian kota Mojekerto, Kabupaten Mojekerto saat ini, kemudian ada kunjungan ke wilayah lain, Bu, habis ini? Tidak, kita kemudian akan berkumpul di Gerahadi, kira-kira setengah tiga lah, mudah-mudahan sudah selesai kunjungan lapangan di Gerahadi. Kita ingin melakukan monitoring secara lebih komprehensif. Semua lini masyarakat, kita mohon tetap menjaga bahwa selesai pencoblosan ini tidak berarti pulang. Mari kita tetap menjaga TPS masing-masing, proses penghitungannya yang di atas 250 DPT. Saya mohon, karena sangat mungkin prosesnya bisa sampai tengah malam, kita semua jaga, pastikan listrik terjaga dengan baik, pastikan suasana terjaga dengan aman kondusif. Baik, Bukoh Viva terakhir mungkin menjadi sorotan utama ketika proses penghitungan ini akan segera berjalan nanti setelah usai pencoblosan, maka faktor keamanan menjadi salah satu hal yang disoroti. Bagaimana kesiapan Jawa Timur untuk menyikapi hal ini, Bukoh Viva? Insya Allah sangat siap. Kalau di lini paling bawah, saya beberapa kali menyampaikan bahwa Satlin Mas, yang selama ini menjadi bagian dari frontliner untuk pemerintah kabupaten kota, akan bersinergi dengan Babin Kamtip Mas, bersinergi dengan Babin Sa. Mereka menjadi bagian dari pengawalan bagaimana menjaga proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Kemudian kami di tingkat provinsi, kemarin kami on the spot untuk monitoring penyiapan penyelanggeraan hari ini. Apakah Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kajati, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, kami berkoordinasi sangat intensif. Tadi malam kami pun berkoordinasi kembali, tadi pagi pun kami berkoordinasi kembali. Insya Allah semuanya termonitor, semuanya terkawal, dan ada desk yang kita ingin memberikan quick response dari proses dinamika yang sedang berjalan. Mudah-mudahan dinamik dan tetap kondusif. Bu, kalau ada laporan ketidakamanan di salah satu wilayah, apa respon dari dalam hal ini Pemprov Jawa Timur, Bu? Masing-masing sudah punya desk ya, di Polda ada, di Kodam juga ada. Kemudian kami di Pemprov juga ada koordinasi supaya kita bisa melakukan quick response. Di lini paling bawah sudah jelas, masing-masing sudah ada titik-titik di mana koordinasi pengamanan itu bisa dilakukan secara berlapis. Sangat terakhir sekali, bagaimana dengan Madura, Bu? Semuanya sebetulnya termonitor, kalau pada saat hari ini kami berbagi tugas, meskipun kami tadi koordinasi, tapi Pak Pangdam ke titik lain, Pak Kapolda ke titik lain, kemudian kami bersama Pak Kajati, Ketua KPUD juga bawas kami ke titik yang lain. Jadi artinya kami melakukan pemetaan monitoring supaya masing-masing bisa terkonfirmasi dan terupdate bagaimana kondisi terkini di beberapa titik yang sedang kami lakukan monitoring. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofi, Fahindar, Parawansa sudah berbagi informasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Rekan Marvin dan di studio. Baik, terima kasih Renoreksa atas informasinya. Terima kasih telah menonton!